Intro Dua gugatan sekaligus dilayangkan Jen Shalimar pada cucu Soekarno yang juga mantan suami sirinya Didi Mahardika. Bugatan Jen berkisar pengesahan perkawinan siri mereka yang terjadi pada 7 November 2012 silam. Kita ajukan isbat, yang penting isbat sudah diajukan berarti kan meminta pengesahan secara negara kan. Udah disahkan secara negara, udah tinggal diseraiin aja gitu. Karena apa? Gak mungkin dong ini saya bawa ke polisi, gak ada korelasinya gitu kan. Semua sudah saya datangi dari MUI, gimana nih? Satu saya gimana kalau begini? Oh iya sah, udah itu udah cukup. Dengan MUI belum pernikahan yang kalian jalankan tuh sah, sudah ini sudah jadi satu bukti buat saya gitu. Udah jadi satu fakta. Nah ini yang saya ajukan ke pengadilan agama. Jadi itu ya, kita tidak paham orangnya sekarang ini. Siapa itu ya? Yang pasti bahwa pada pendaptaran perkara di pengadilan agama Jakarta Selatan, ada nama Jen Sadimar, binti Hadiki Sadikin. Ya, itu terdaptar pada tanggal 23 Oktober 2015. Cukup pelik perjuangan Jane mendapatkan kejelasan status pernikahannya dengan Didi. Didi seakan menjadi bayang-bayang yang terus menguntit kehidupan Jane Shalimar. Kedua, saya sudah dalam tahap di mana I'm so fed up. Udah capek dengan beban yang ada. Saya sekarang ini, saya pengen menjalankan kehidupan saya dengan tenang, dengan nyaman. Itu susah. Karena apa? Pun kalau saya sedang menjalani hubungan dengan seseorang misalnya gitu. Terus kita berdua punya niatan untuk, oke kita akan menjalani hal yang serius. Oke, dianya mungkin sudah tahu ceritanya dari saya, jadi dia tidak akan menuntut yang macam-macam. Keluarganya? Ayo. Ya kan? Hal-hal seperti ini yang saya hindari gitu. Saya nggak mau orang jadi berpikiran bahwa, apa ya, aku dalam posisi yang terombang-ambing, aku pun bingung. Sebenarnya, gue nih udah cerah apa belum sih? Benarkah motivasi gugatan Jane Shalimar hanya sebatas meminta kejelasan status pernikahan? Jadi dia bilang, oke, dia tanya saya maunya apa? Maunya gimana? Saya bilang, saya cuma mau cerai, titik. Nggak ada koma, nggak ada titik-titik ke belakang, nggak udah titik. Mau minta gonung gini, kamu mau minta gonung gini? Apa yang saya mau minta gonung gini? Apa? Memangnya dia punya apa? Saya bilang gitu, saya nggak minta apa-apa, karena ya, come on gitu. Saya sudah punya segala macam, buat apa saya minta sama dia? Itu bukan urusan saya, saya tidak mau apa-apa, saya tidak meminta hak gonung gini, whatever you call it, nggak ada. Saya cuma minta cerai, titik. Saya cuma minta kejelasan status, that's it. Tidak pernah mendapat respon dari Ustadz Aswan. Berikut pengakuan RP. Berikut pengakuan RP.